hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin Garnis yang super simple banget teman-teman ya Oke jadi sini aku bikin Garnis dari lobak nah teman-teman di rumah yang enggak punya pisau Garnis bisa menggunakan pisau biasa ya Oke langsung aja yuk kita ke tutorialnya pertama disini udah aku siapin satu buah lobak lalu disini aku cuci bersih dan aku upas setelah dipupas disini aku potong-potong teman-teman biar lebih mudah gitu kan ya megangnya lalu disini akan aku bentuk jadi bergelombang gitu di bagian luarnya jadi kita kupas menggunakan pisau Garnis yang bergelombang ya teman-teman bentuknya nah kalau teman-teman enggak punya pisau Garnis enggak usah dibentuk apa-apa ya teman-teman langsung aja diiris-iris tipis seperti ini gitu kan ya nah tipis aja ya teman-teman setelah itu kita akan disini aku kasih garam teman-teman garamnya kelamaan nyimpen akhirnya kena air bukan kena air ya jadi berair gitu lah ya teman-teman ya nah langsung aja kita galukkan teman-teman kita aduk-aduk seperti ini kita diamkan sebentar aja ya satu sampai dua menit nah kemudian untuk batangnya disini aku pakai kacang panjang kacang panjangnya juga udah pada tua-tua ya teman-teman ya nggak apa-apa ya kita manfaatkan apa yang ada pokoknya ya lalu kita tusuk seperti ini nih kacang panjangnya pakai tusuk sate ini kita ulangi lagi yang ini mah udah bijinya udah besar ya teman-teman udah siap ditanam gitu kan ya nah lalu sekarang mau aku keringkan dulu nah punya serbet serbet punya serbet baru teman-teman ya warnanya bagus kan ya murah meriah tiga ribuan teman-teman ya Nah kita keringkan daripada pakai tisu sekali pakai kan sayang banget ya mending pakai serbet gitu kan ya oke lanjut ya teman-teman jadi si lobaknya yang sudah kita keringkan kita lipat seperti ini kita lipat lagi lalu kita tusuk seperti ini teman-teman terinspirasi dari bunga apa ya teman-teman pernah lihat tapi nggak tahu namanya teman-teman ya tahu-tahu ada aja sekelebat Oh iya pernah lihat bunga yang kayak gini gitu kan ya panjang-panjang terus sampingnya tuh ada daunnya gitu kan ya tapi nggak tahu bunga apa kaso apa ya Nah kita lipat setelah itu teman-teman untuk daun yang samping kanan kiri itu aku pakai namanya apa namanya apa daun bawang teman-teman ya Allah pakai daun bawang aja nah untuk jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya tuh jadi seperti ini kalau teman-teman pengen ada warnanya boleh diwarnain warna kuning merah atau lain-lain atau warna ungu itu Nah kita pasang daunnya seperti ini dan sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih sebanyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati